Dalam ranah musik punk dunia, kadangkala sering terjadi ketidakakuran antar band punk. Masalahnya adalah, punker yang mengaku punk to land tidak rela jika genre punk yang sudah membumi itu dicampur adukkan dengan lagu-lagu mellow alias pop. Contohnya saja band punk, Green Day, dan Blink-182. Dalam lagu-lagu mereka, tidak semuanya beraliran keras, bahkan sangat mellow. Misalnya lagu Green Day, Wake Me Up When Samptom Rains, atau lagu Blink-182 yang berjudul I Miss You. Wake Me Up When September Memang kedengarannya cukup cengeng, bahkan dedengkot punk Sex Pistol khususnya Johnny Rotten berujar bahwa Green Day adalah band yang sudah merusak genre musik punk yang selama ini sudah dibangunnya selama puluhan tahun. Nah, untuk itu saya akan coba memversuskan dua band punk yang masih begitu digemari oleh para penikmat musik saat ini, Green Day dan Blink-182. Meski memiliki cara bermusik yang berbeda, namun keduanya tetap tak bisa terpisah dari kesatuan punk sebagai akarnya. Yuk langsung saja, kita gas kan! Oke, pertama-tama kita awali dari Green Day. Green Day, mereka tidak hanya memiliki karir yang lebih panjang sebagai band, tetapi mereka selalu memiliki album dan keterampilan yang lebih baik sebagai musisi daripada Blink-182, terutama Sad Life. Green Day telah mengalami evolusi besar sebagai band dari scene DIY Jill Monstreet dengan 1039 Smooth Out Slappy Hours ke Kerplank ke album komersial utama pertama mereka Dookie hingga Nimrud, serta Insomniac dan Warning yang sempat diremehkan, hingga American Idiot yang legendaris, serta 21st Century Breakdown hingga Revolution Radio sampai albumnya yang sekarang. Banyak dari album-album itu tidak hanya sukses, tetapi memiliki banyak karya gitar yang hebat, permainan drum, terutama konten lirik yang sangat politis, dibanyak dari mereka dan secara keseluruhan. Merupakan album yang hebat, dan mereka mencoba untuk memasukkan dan mengambil semuanya dengan sangat serius. Sementara Blink-182 tunggu di lingkungan mereka sendiri, tetapi album mereka juga bervariasi. Mereka mulai sebagai semacam band skatepunk, kemudian pada akhir 90-an mereka keluar dengan Dude Range, yang merupakan album yang bagus tapi agak konyol, dan lebih ke arah pop-punk, dengan lagu-lagu seperti Dammit yang berbicara tentang sebuah hubungan. Dan hal serupa juga terjadi dengan album Enema of the State, di mana albumnya bagus walau tidak pernah menganggap dirinya terlalu serius, dan memiliki banyak lirik lisee tentang relationship dan breakups pada lagu seperti All The Small Things atau What's Made Again. Hal yang sama terjadi dengan album self-tattle mereka, dan hampir semua album lainnya bahkan setelah Tom pergi. Selain itu, album mereka berjudul Nine juga sangat beragam. Bukan berarti mereka tidak memiliki bakat, karena permainan gitar mereka dan vokalnya juga bagus, apalagi lebih baik saat Tom berada di band. Namun, secara keseluruhan, mereka tidak berevolusi sebanyak itu. Sedangkan Green Day terus berkembang dengan setiap albumnya yang terdengar sangat berbeda dari yang terakhir, baik dalam instrumental dan konten lirik, sedangkan album Blink-182 hampir terdengar sangat mirip. Adapun dalam pertunjukan langsung atau live-nya, Blink-182 hampir selalu gagal dalam pertunjukan langsung mereka. Namun Travis Barker selalu dapat menemukan cara untuk bermain drum dengan baik, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka dalam show yang agak nge-flat ketika pertunjukan langsung. Padahal di pihak Green Day, mereka hampir tidak pernah gagal dengan pertunjukan langsungnya. Billy Joe Sang, vokalis utama, selalu memberikan yang terbaik saat dia live di atas panggung. Dia memberikan penampilan yang bagus dengan vokalnya, yang memastikan mereka selaras baik mungkin, dan selalu memainkan gitarnya dengan sangat baik di atas panggung. Memastikan dia memainkan nada yang tepat dan tidak ada yang tidak selaras. Dia juga sangat karismatik di atas panggung, yang membuat penonton berteriak lebih histeris dan seakan memberikan segalanya. Trey Cool juga memainkan drum dengan baik, ketika dia di atas panggung berasa kayak all out. Sama dengan pemain bass Mike Dern, dia selalu memastikan dia tepat waktu dan tidak melakukan kesalahan. Secara keseluruhan, Green Day adalah band live yang lebih baik, dan memiliki karir yang jauh lebih berdampak dengan album yang lebih baik. Ada pun dari segi lagu-lagu, banyak lagu Blink-182 berbicara tentang tema yang sangat mirip, seperti putus cinta, hubungan, berpesta, dan lain-lain. Sedangkan untuk Green Day, mereka mengambil banyak topik yang berbeda, dari korupsi, politik, dan kebosanan remaja. Misalkan saja untuk kehidupan seorang punk rocker, yang termaktub dalam Jesus of Suburbia, dan Saint Jimmy untuk penggunaan narkoboy dan banyak lagi tema lainnya. Secara keseluruhan, Green Day memiliki lebih banyak variasi dalam topik lagu dan penulisan lirik, sedangkan Blink-182 memiliki formula yang cenderung pada stereotip mereka yang mereka pegang. Selain itu, Green Day tidak pernah mengambil jalan yang mudah untuk mengikuti tren terbaru mereka, tapi selalu melakukan kebalikan dari apa yang sedang populer saat ini. Sedangkan Blink-182 selalu mencoba mengikuti apa yang sedang tren di kancah pop-punk. Jadi, secara keseluruhan, Green Day adalah band yang lebih baik karena album mereka yang luar biasa, karir yang lebih berdampak lebih baik sebagai left band, dan penulisan lagu yang lebih baik daripada yang bisa dilakukan Blink-182. Oke, mari kita sedikit singgung kembali. Green Day lahir pada tahun 1987 silam di California. Berangkotakan tiga sekawan yakni Billy Joe Armstrong pada vokal gitar, Mike Dern pada bass, dan Rae Cole pada drum. Band ini pun sukses meraih popularitas setelah merilis album ketiga mereka yang berjudul Dookie di tahun 1994. Sebelumnya, band ini sudah beraksi di jalur indie lewat dua album pertamanya, yakni 39 Smooth di tahun 1990 dan Kerplank di tahun 1992. Hingga saat ini, Green Day telah menelurkan belasan album studio, sebut saja 39 Smooth, Kerplank, Dookie, Insomniac, Nimrod, Warning, American Idiot, 21st Century Breakdown, album Trilogy di tahun 2012 dengan judul Uno Dostre, hingga album Father of All di tahun 2020. Hebatnya, selama 35 tahun berkarir di industri musik dunia, Green Day tetap solid dan garang seperti di awal kemunculan mereka. Meski sempat terhamat oleh masuknya Billy Joe ke pusat rehabilitasi, setelah mengamuk di acara iHeartRadio Music Festival Las Vegas, Amerika Serikat pada September 2012 lalu, Green Day pun tetap berhasil kembali dan beraksi lewat tour panjangnya. Tak jauh berbeda dengan Green Day, Blink-182 juga merupakan salah satu band punk yang memiliki kekuatan tinggi untuk bertahan di industri musik dunia. Berdiri sejak tahun 1992, band yang di puncak karirnya beranggotakan Tom DeLonge pada vokal gitar, Mark Hoppus pada bass vokal, dan Travis Barker pada drum ini pun berhasil menginvasi dunia lewat album-albumnya yang memiliki ciri khas tersendiri di telinga para penikmat musik punk. Sebut saja album-album macam Buddha, Chester Cat, They Come To Conquer Uranus, The Range, Enema Of The State, Take Off Your Pants And Jacket, Blink-182 hingga Greatest Hits yang hampir ke semuanya menjadi lagu wajib saat berada di depan panggung. Meski sempat menyatakan bubar di tahun 2005 dan membuat proyek sendiri yakni Plus 44 dan Angels and Airwave, Blink-182 pun akhirnya kembali dan mengusung musik yang lebih dewasa dari sebelumnya. Alhasil, satu album Neighborhood dan EP Dogs Eat Dogs pun berhasil membuat para fansnya berteriak kembali. Yah, walau sekarang Blink-182 harus berjalan bersama Matt Skiba setelah hengkangnya Tom DeLonge. Yah, tak bisa dipungkiri, kelahiran band-band veteran semacam Sex Pistols, The Class, dan sebagainya seolah menjadi cambukan untuk bangun dan meneriakan slogan DIY Do It Yourself yang begitu melegendahi ngasad ini. Tapi sayangnya, jika mengamati kipra punk di industri musik saat ini, maka nama-nama itu pun seolah sudah beralih arah dan tergantikan oleh para generasi baru yang mengaku hadir sebagai tonggak dari sebuah evolusi musik. Nah, punk sendiri yang awalnya mulai meniupkan lagu-lagunya ke bumi berkesan punk rock total seperti Sex Pistols inilah yang memang benar-benar diakui dunia. Punk rock sejati yang menginspirasi band punk rock lainnya di dunia. Lalu bagaimana tanggapanmu tentang Green Day vs Blink-182 tadi guys? tanpa mengurangi rasa hormat kepada kedua penggemar band tersebut? Monggo, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock and roll! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!